Sedikit Bapak tambahkan Kalau ada pertanyaan lain Yang ditanyakan bukan jumlah beras yang harus dikeluarkan oleh keluarga tersebut Tetapi yang ditanyakan adalah berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membeli beras oleh keluarga tersebut Contoh misalkan ada satu keluarga Kita tulis ulang lagi Kewajiban setiap orang 3,5 liter beras atau 2,5 kilogram Ada satu keluarga berjumlah 2 orang misalnya Ada satu keluarga memiliki jumlah anggota keluarga 2 orang suami dan istri 2 orang Misalkan ini 2 orang Nah berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah Nah tergantung harga beras yang akan dia beli Kita hitung dulu Berapa ukuran liter yang harus dikeluarkan terlebih dahulu Caranya adalah 2 dikali 3,5 liter Sama dengan 7 liter Jadi untuk satu keluarga ini yang berjumlah 2 orang wajib mengeluarkan beras sebanyak 7 liter Lalu kalau ditanya berapa uang yang harus dia keluarkan Kalau berbicara uang yang harus dia keluarkan Kita harus tahu dulu berapa harga 1 liter beras yang harus dia beli Yang dia beli berapa harga 1 liternya Misalkan dia membeli beras yang 1 liternya seharga 5.000 5.000 Misalnya 10.000 Ya 1 liternya harganya 10.000 Liter Sama dengan 10.000 Maka berapa uang yang harus dia keluarkan Ya tinggal kita kalikan saja 7 liter Ya 7 liter beras Dikali 10.000 Berapa hasilnya Hasilnya adalah 70.000 Begitulah cara menghitung Jika pertanyaannya adalah Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan oleh keluarga tersebut Demikian Penjelasan Tentang perhitungan zakat Dari Bapak Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya dengan baik Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!